Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Wulandari CGP Angkatan 4 Kabupaten Garung Video ini akan menyediakan refleksi jurnal minggu ke-7 Tentang Widayah Fasilian Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih Kepada Fasilitator IBI Dara Arti Rokjatwi Dan jurnal jatuh hati pada musuh yang sudah memiliki Saya selama 2 bulan Kali ini saya akan menyediakan refleksi jurnal mingguan Dikunakan model yang skor untuk 5 Yaitu Fek, Fili, Fani, NGC Model ini dikembangkan oleh Dr. JNC Kita pelajar saja Kita pelajar saja Jangan lupa Munggu ini munggu yang sungguh luar biasa Masukkan modul baru tentang kebayaan positif Modul yang sangat padat dan sangat berat Nah, modul ini benar-benar menyedarkan saya tetap menyedarkan terutama dalam menunjukkan guru seperti apa saya, TFA, TIPO, dan menyedarkan kesalahan saya dalam penerapan di situ. Dalam pekerjaan eksplorasi konsep, saya juga merasa mencenderah hari ini dikarenakan guru yang disedarkan, dan di bulan dua hari terakhir, saya menjelaskan melalui diri sakit, setiap lagi, biar untuk menjelaskan rasa sakit yang sudah saya merasakan selama hampir empat bulan ini. Tapi, Alhamdulillah, saya bisa melanjutkan Eka yang kemarin sempat terbuka yang pending, dan saya bisa menyelesaikannya tepat waktunya. Meskipun, kewajiban saya menanggapi dua orang belum pernah pernah, karena sampai saya tutup LFS, baru ada satu orang yang selesai eksplorasi konsep sampai akhir. Tetapi, syukur Alhamdulillah, besoknya saya bisa menanggapi tanpa saya terbuka, karena sudah ada beberapa rakan-rakan yang saya jatuhi, jadi sudah sempat sampai akhir-akhir. Dan kedua, pilih. Perasaan saya yang pertama, sempat-sempat, karena setelah belajar di Indonesia, saya menyadari pertabanan kesalahan yang sudah saya berpikirkan dalam penerapan disiplin yang selama ini saya terapkan. Saya juga menyadari kesalahan saya dalam upaya memotivasi siswa. Dengan perasaan bersalah itu, saya semakin semangat dan merasa harus menegus kesalahan-kesalahan saya dengan melakukan perubahan paradigma dan menerapkannya di kelas maupun di sekolah. Saya harus dapat menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid, sehingga sekolah menjadi tempat yang aman, aman, dan menyenangkan, serta bebas dari tekanan, agar anak dapat menyebabkan potensinya masing-masing dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, Pending. Kita melakukan kesalahan, sehingga murid bisa berubah lebih baik lagi. Untuk itu, kita sebagai guru harus bisa menjadi manager, sehingga di posisi inilah bisa menentu murid menjadi pribadi yang berkiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sepatnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, anak, serta nyaman. Terakhir, Future. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah menjadi manager. Saya harus bisa mendengar hidayah di sini, sehingga bisa menciptakan motivasi positif, sehingga nantinya akan terbentuk budaya positif dengan pembelajaran menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang lebih penting lagi, dengan disiplin diri dan motivasi positif akan berjangka panjang dan lebih bermakna karena murid berbeda laku lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang terbentuk. Terima kasih telah menonton! Sekian penyediaan dan menciptakan video yang terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!